Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan berbagi cara membuat cat yang bisa menyala di kegelapan semoga bermanfaat untuk warna dasarnya disini saya menggunakan cat putih jenis NC dari Belkut untuk media sebagai contoh saya menggunakan spagbor belakang RA King kita cat warna putih di bagian bawahnya saja teman-teman karena nanti kita akan membuat motif lidah api atau flame selanjutnya disini saya sudah menyiapkan cat fosfor atau glow in the dark atau menyala dalam kegelapan cat fosfor ini banyak dijual di toko online teman-teman ada yang masih berubah bubuk pigment ada juga yang sudah berbentuk cat untuk yang saya punya ini sudah berbentuk cat teman-teman jadi tinggal dikasih pengencer tinar dengan perbandingan 1 banding 1 untuk harganya silakan dicek sendiri di toko online karena saya punya ini sudah beli 3 tahun yang lalu oke langsung kita semprotkan yang rata jadi cat fosfor ini harus dikasih dasar putih dulu teman-teman jika warna gelap maka tidak akan maksimal kita ulang kurang lebih 2-3 kali tahap teman-teman agar bubuk fosfornya bisa tebal setelah kering hasilnya seperti ini kemudian saya akan coba membuat motif lidah api kita masking menggunakan lakban kertas dulu kita akan sketsa dulu menggunakan pensil oke jadinya seperti ini kemudian kita potong menggunakan cutter mengikuti pola pensilnya untuk tahap pemotongan ini harus menggunakan filling teman-teman jangan terlalu ditekan yang penting lakbannya kepotong selamat menikmati dan akhirnya tahap pemotongan sudah selesai dan hasilnya seperti ini selanjutnya kita siapkan cat warna hitam disini saya menggunakan cat NC dari Belkut langsung kita semprotkan cat hitam ini sampai benar-benar merata kemudian setelah cat hitam ini sudah kering tinggal kita lepas masking lakban kertasnya oke hasilnya seperti ini teman-teman sangat keren sekali setelah ini tinggal kita finishing untuk finishingnya saya menggunakan clear coat dari Belkut Vue 2K clear coat 3000 untuk clear coat 3000 ini tanpa menggunakan thinner teman-teman jadi perbandingannya satu banding satu antara clear coat dan hardenernya tinggal kita campurkan satu banding satu kemudian kita aduk sampai benar-benar rata oke langsung kita semprotkan saja teman-teman dengan dua kali lapis kita kasih jeda masing-masing 5 sampai 10 menit dan setelah kurang lebih 4 jam hasilnya seperti ini teman-teman sudah kering dan sangat glossy sekali selanjutnya cat ini kita tes teman-teman kita akan menggunakan cahaya handphone kemudian lampu kita matikan oke sudah cukup setelah ini kita matikan lampu dan hasilnya seperti ini teman-teman cat ini bisa menyala di kegelapan sangat keren sekali untuk ketahanan menyalanya tidak terlalu lama teman-teman tapi nanti setelah kena cahaya akan menyala lagi untuk cat jenis glow in the dark ini biasanya tidak harus di otomotif teman-teman bisa juga digunakan di dunia tekstil atau juga untuk furniture bisa juga bubuk ini dicampur dengan resin untuk membuat kerajinan oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini jika dirasa video ini bermanfaat bantu tekan tombol like subscribe dan juga bagikan ke teman-teman yang lain sampai jumpa kembali di video-video menarik dari film 2 channel selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati